Wakil Ketua KPK Bambang Wijojanto meminta publik terus mengawal proses pemberantasan korupsi. Dalam jumpa awak media di gedung KPK Senin 26 Januari 2015, pria yang akrab di Sapa BW ini menyingkap tantangan besar pemberantasan rasuah di Indonesia. Saya memohon dukungan publik untuk tetap konsisten pada program pemberantasan korupsi. Yang kedua, saya mohon untuk merapatkan barisan, melakukan konsolidasi. Karena tantangan masih sangat luar biasa. Kejahatan dilakukan dengan cara-cara yang sangat sistematik dan sangat terstruktur. Fokusnya jelas bahwa mafia-mafia penegakan hukum, mafia-mafia yang bergabung dengan koruptor sekarang telah bersatu padu. Jadi fokus kita adalah membangun Indonesia yang bersih, membantu pemerintahan untuk mewujudkan itu. Hari ini BW resmi mengajukan surat permohonan pemberhentian dirinya sebagai Wakil Ketua KPK kepada pimpinan KPK. Surat pengunduran diri itu menyusul penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik badan reserse dan kriminal Mabes Porri. Meski kasusnya dinilai mengada-ada, BW sudah siap meletakkan jabatannya.